Pemeriksa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Bintang Puspayoga, menghadiri Seminar Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang diselenggarakan oleh BEM Universitas Hindu Negeri Igusti Bagusugriwe di Denpasar, Bali. Dalam sambutannya, Menteri PPPA mengungkapkan, perempuan mengisi hampir setengah dari total populasi penduduk Indonesia. Ini artinya perempuan merupakan kekuatan bagi bangsa ini yang harus kita lindungi dan berdayakan. Namun saat ini, perempuan masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Jika melihat data dan realita di lapangan, permasalahan ketimpangan dan kesenjangan gender dalam gerak pembangunan Indonesia masih cukup tinggi. Pada kesempatan ini, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi kepada badan eksekutif masyuswa Fakultas Darmaduta. Darmaduta Universitas Hindu Negeri Igusti Bagusugriwe yang telah menelenggarakan Seminar Nasional tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor dengan tema yang diangkat, yang betul-betul tema yang sangat strategis, yaitu berkaitan dengan perlindungan dan keperdayaan perempuan. Nah tentunya semoga kegiatan ini, kita harapkan dapat menambah wawasan, menemukan cara berpikir kritis, analitis, serta kepekaan pada isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Menteri PPPA mengungkapkan, realita ketimpangan gender yang berdampak terhadap perempuan terlihat dalam angka-angka Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender, yang masih menunjukkan jurang ketimpangan yang dalam antara perempuan dan laki-laki, meski setiap tahunnya sudah mengalami peningkatan. Hadirnya Undang-Undang TPKS merupakan wujud nyata kehadiran negara, dalam upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. UU TPKS akan melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidak berulangan terjadinya kekerasan seksual. Perguruan tinggi semakin menyadari perlunya keberadaan lembaga khusus yang menangani isu sensitif, seperti kekerasan seksual termasuk salah satunya Universitas Igusti Bagus Sugriwa, Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA kembali mengingatkan dan mengajak seluruh mahasiswa dan sivitas akademika untuk turut melaporkan jika melihat, mendengar, menyaksikan, atau bahkan mengalami kekerasan ke hotline Sapa 129, yang dapat diakses melalui telepon 129 atau melalui WhatsApp di nomor 0811 11 129 129. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.